Nah, jadi awalnya kelas Haloka Talks itu, semua uang registrasinya disumbangkan untuk teman-teman yang terdampak COVID-19. Ya ampun, emang ini jadi bener-bener pelayanan juga ya. Awalnya inisiatif aja gitu. Ada anggapan nih, kalau bisnis edukasi jual kelas online itu cepet cuan. Bener nggak cepet cuan? Atau ada jatuh bangunnya juga? Sebenarnya ada jatuh bangunnya, tapi aku bisa bilang personal branding itu adalah kegiatan mengelola persepsi. Kalau misalnya pencitraan itu adalah kegiatan memanipulasi persepsi. Aku selalu bilang bangun personal branding itu karena kamu ngerasa ada sesuatu dalam diri kamu yang kamu pengen luapkan. Bener. Kayak kamu ngerasa, ih kok ini bermanfaat banget buat aku ya. Aku pengen orang lain juga ngerasain manfaat yang aku rasakan. Jadi spiritnya tuh sharing order. Versi aku adalah orang yang mereka itu kenal kita, mereka tahu kita, dan tahu apa sih yang menjadi keresahan atau visi kita. Sebenarnya kayak gitu. Dan orang dalam itu sangat bisa diusahakan. teman-teman university student yang dulu mereka masih kuliah, dan denger aku ngajar, ngisi di kampusnya, itu semua ordal aku. Begitu mereka masuk ke kantor, kayak, Ci, kantor aku lagi butuh nih untuk training ini. Cici mau ngajar nggak? Kayak gitu. Iya, bener-bener. Jadi itu ordal tuh kadang-kadang, it could be anyone gitu loh. Yang tadi. Halo, Sobat Medcom. Sini, 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 sini. Yeah, balik lagi sama aku, Glory Nata. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial. Ada Stephanie Regina, panggilannya? Honey. Oke, Honey sama aku nih seumuran ya. Jadi kita panggil nama aja, nggak usah pake kakak-kakak ya. Yes, aman. Oke, ini perkenalan dulu. Jadi, Stephanie Regina ini founder-nya Haloka Group. Haloka Group itu ada Haloka Kreatif, sama Haloka Talks. Betul. Oke, nanti bisa dijelasin ya itu. Siapa? Habis itu pernah jadi brand manager di Unilever. Betul. Oke, selama 4 tahun ya. Betul. Jadi, pekerja di Unilever 4 tahun, role terakhirnya brand manager. Betul. Oke. Kuliah jurusannya memang branding ya, di Pras Mall. Kemudian dikenal juga sebagai content creator, marketing, dan personal branding. Kita langsung mulai. Pastikan banyak nih yang bertanya Haloka Group. Atau Haloka. Ini servisnya apa aja sih yang ditawarin ke konsumen? Oke. Jadi, sebenarnya kalau di Haloka, tadi kan bener ya, udah ada dua tuh Haloka Talks sama Haloka Kreatif. Kalau di Haloka Kreatif itu, kita sebenarnya consultant dan juga strategist. Jadi, fokus di branding. Bantuin teman-teman brand, business owner itu, untuk bisa nge-build brand-nya. Dan nge-strategiin nih, nge-grow brand-nya mau kayak gimana. Sama sebenarnya ada agency-nya juga. Jadi, social media itu juga seperti basic kita bisa handle. Oke, berarti dari hulu ke hilir ya, semuanya bisa semua. One-stop shopping gitu ya. Bener, bikin logo juga bisa sebenarnya. Jadi, cari nama. Misalnya, aku punya coffee shop, belum ada namanya. Bisa. Kita bisa bantu cariin yang bisa dihakiin, kayak gitu, yang sesuai sama personal story-nya apa. Bisa. Itu di Haloka Kreatif. Kalau di Haloka Talks itu, fokusnya dua. Memang kita di media, sama ada di learning. Jadi, kita training, bikin webinar, yang ajar juga tentang Jadi, membagikan ilmu yang ini digarap, ilmunya dibagikan juga. Betul. Nah, pertama kali create Haloka ini, gimana sih kenapa namanya Haloka? Terus, tahun 2020 nih, kan berarti pada saat COVID ya itu berarti ya. Kenapa nih kok, momennya pas COVID banget. Yes, yes, yes. Jadi, Haloka itu kayak, Halo, Kak. Oke. Gitu. Nah, jadi filosofinya itu kita percaya, every meaningful conversation, kayak kita kenalan sama orang itu tuh, kita mulai dari Haloka. Karena kalau manggil kakak itu kan kayak, I look up to you, gitu. Kita ngerasa, kamu lebih senior nih. Nah, makanya yang namanya itu Haloka. Oh, Haloka. Sesimpul itu. Haloka. Halo, Kak. Iya sih, kalau misalnya kita mau DM apa kan, Halo, Kak. Selamat siang, Kak. Nanti kalau dikenalkan baru, eh seumur ternyata. Bener-bener. Nah, itu sebenarnya dari situ, dan bener tadi dibangunnya kan dari 2020. Karena dulu waktu masih kerja di kantor, pandemi kita kerja dari rumah sebenarnya. Nah, jadi punya banyak waktu aja sih, kalau dulu tuh jadi punya banyak waktu, dan waktu itu punya keresahan, ngapain ya, ini kayak banyak di rumah, udah gitu, ngeliat teman-teman yang lain tuh, mereka lumayan banyak melakukan sesuatu untuk bantuin si COVID-19 ini. Nah, jadi awalnya kelas Haloka Talks itu, semua uang registrasinya disumbangkan. Untuk teman-teman yang terdampak COVID-19. Jadi, ampun emang ini jadi bener-bener pelayanan juga ya. Awalnya inisiatif aja gitu, karena bisa bikin apa ya, dan kalau waktu dulu kan banyak ya, misalnya kasih makanan, dan lain sebagainya. Aku coba untuk mulai dari sesuatu yang deket sama aku, memang tadi kuliahnya juga branding, kerja juga branding, yaudah bikin kelas branding deh. Jadi kasih impact ke lingkungan pada saat COVID-19. mulia soalnya dari situ. Terus puji Tuhan, oke gitu ya, maksudnya responnya bagus, kelasnya banyak yang tertarik, banyak yang tertarik juga untuk jadi speaker. Oh, untuk jadi speaker berarti mereka apa tuh? Di bagian branding juga kebanyakan. Jadi memang dari dulu kita fokusnya ke branding, marketing, communication. Oh, dia yang menawarkan diri untuk jadi speaker gitu ya? Betul, sebenarnya karena mungkin ngerasa, itu juga kalian punya keresahan kayak, aduh kayaknya aku pengen kontribut sesuatu, bisa nya apa ya? Yaudah yang paling sebenarnya, berarti dari situ kamu bikin tim gitu? Oh, bangun tim dengan keresahan yang sama nih, motivasi yang sama, pengen kasih impact untuk orang di luar sana, pada saat COVID lagi ya? Betul. Oke, tapi sebelumnya itu pada saat 2020 itu, udah kerja jadi brand manager ini atau? Aku baru jadi brand manager itu 2021. 2021, jadi sebelumnya asisten brand manager. Oke, oke. Tapi di brand team. Jadi dari dulu masuk ke Unilever, itu di brand teamnya memang. Tapi itu ongoing, berarti sama-sama berjalan ya? Yang Haloka ini juga jalan, yang kerja ini juga sambil jalan gitu. Jadi aku satu tahun ngejalanin Haloka, sambil masih kerja, lalu ngeliat kalau dulu kan, banyak teman-teman intern, ya kan? Ya, betul. Sampai pada satu momen aku ngerasa, ini iya teman-teman intern itu lebih capek kerjanya dari aku. Karena kan aku cuma bisa ngurusin Haloka setelah selesai kerja kan. Sedangkan udah mulai ada partnership masuk, itu semua yang handle kan teman-teman intern. Oke. Aku jadi ngerasa, aduh kayaknya, kayaknya udah mulai harus memilih deh. Yaudah. Akhirnya fokus ke bisnis sendiri ini. Oke, oke. Nah memutuskan untuk bisa, oke aku shifting aja langsung gitu. Kan itu berat gak sih? Karena kan kita nih ya, kalau misalnya ikut perusahaan kan gajinya udah pasti, ya kan? Per bulan, tanggalnya sama. Nah kalau bisnis sendiri kan, gak pasti, abis itu malah harus gaji orang gitu. Nah itu gimana tuh? Itu prosesnya sebenarnya gak langsung sih. Jadi aku tuh bener-bener bergumul satu tahun, untuk mikir gitu ya, kayak kira-kira aku beneran mau gak sih jalanin ini secara serius. Halo kaknya. Apakah jalan-jalan maksudnya ini pengen dijadikan emang passion project aja, atau aku ngerasa, Halo kak ini emang bisa dikembangin, dan bisa kasih impact yang jauh lebih gede, kalau aku fokus di situ. Oke, berarti itu udah melewati pertimbangan juga ya? Bener. Aku sampai waktu itu sempet cuti dua minggu, untuk kayak simulasi, kalau nanti aku cuma ngejalanin ini. Gimana? Oh ada simulasinya. Buat teman-teman bisa nih jadi tips and tricks juga ya. Jadi kalau mau shifting ke bisnis sendiri, harus persiapannya matang, semuanya juga ya. Jadi cuti dua minggu, terus yaudah kayak meeting, kayak kira-kira halo kaknya ini bisa dikembangin jadi apa aja. Karena kan kalau misalnya ini udah mau dijadiin bisnis beneran, harus bisa dimonetize. Harus udah mulai mikirin bisnis model, mau kayak gimana. Nah, tapi pada saat kuliah juga udah ada ya teori-teori seperti ini. Jadi sebenarnya udah punya langkah-langkahnya yang terstruktur kan. Jadi nggak yang buta juga gitu maksudnya. Harus cari tahu sih kakak-kakak ya. Jadi bener-bener harus di-planning. Kalau aku maksudnya tipe yang kayak gitu sih, karena once udah jadi, maksudnya udah jadi bisnis owner, yang kayak tadi kamu bilang, kita tuh bertanggung jawab atas hidup orang yang menjadi karat gila kan. Jadi kita harus make sure ini perusahaan beneran bisa sustainable. Jadi orang yang kerja sama kita tuh juga, kita bisa bayar gajinya, kita bisa usahakan keciceteraannya. Ya kan? Nah, kemarin tuh aku ngeliat di Instagrammu, kalau nggak salah kamu ngasih kayak asuransi juga nih ke, apa sih, jatuhnya ke pegawai atau apa tuh? Ke pegawai. Atau pegawai. Pegawai ya. Benar. Nah, itu gimana? Kasih mereka asuransi pada saat perusahaan ini juga terbilang baru gitu loh. Betul. Nah, balik lagi mungkin karena aku juga, tadi sempat kerja di kantor yang profesional yang besar juga. Jadi banyak belajar tentang apa sih strukturnya, hal-hal yang aku aja sebagai karyawan, aku harap itu kejadian di aku gitu loh. Dan aku selalu ngebayangin, kayak kalau anak aku, nanti aku punya anak, aku mau nggak mereka kerja di Haloka? Karena kan talent-talen bagus, pasti mereka membandingkan kenapa aku harus masuk Haloka gitu, dibanding perusahaan lain kan. Jadi sebisa mungkin dari awal, legalnya kita rapihin, ada tim HR. Jadi memang udah fondasinya udah rapi, jangan berantakan gitu ya? Kasih minimal asuransi, apalagi kan banyak yang mungkin ngekos dari luar kota apa, segala macem, kalau kita sebagai perusahaan. Ada juga ya mereka yang... Ada. Jadi nggak cuma anak-anak internship, tapi mereka bener-bener datang dari luar kota gitu. Bener. Kalau sekarang udah pada full time kan, jadi mereka ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor, kita juga pernah punya karyawan waktu itu dari Kalimantan. Dari Kalimantan, wah. Iya, jadi kerja untuk... Kerja di Haloka gitu. Kan deg-degan ya anak orang, kalau misalnya dia sakit di sini, orang tuanya jauh kan bingung. Yaudah akhirnya kasih asuransi. Oke. Berarti emang udah diatur semua ya? Betul. Tapi ada anggapan nih, kalau bisnis edukasi jual kelas online itu cepat cuan. Bener nggak cepat cuan? Atau ada jatuh bangunnya juga? Sebenarnya ada jatuh bangunnya, tapi aku bisa bilang, iya, cepat cuan. Lebih karena modalnya kecil banget. Modalnya kan kita sendiri. Iya, ilmu yang kamu dapetin kan sebenarnya. Knowledge kita, kita masukin jadi materi, lalu kita sampaikan. Jadi, modalnya minim banget. Modalnya minim, bener. Cepat cuan, iya, tapi sustainability-nya itu yang kadang-kadang jadi challenge. Oke. Kenapa sustainability-nya challenge? Karena begitu orang udah beli kelasnya, mereka nonton kan yang jadi penting, mereka benar-benar ngasih benefit-nya atau enggak. Mereka akan nge-refer kelas ini ke yang lain atau enggak. Kalau iya, berarti kelas kita berimpact, bagus. Harapannya sustainable. Iya, bener-bener. Tapi kalau misalnya cuma gimmick gitu ya, ya oke bisa cuan, tapi mungkin enggak sustainable. Tapi sempat mikir enggak? Misalnya, kalau gagal, apa langkah antisipasi dari Honey? Ada banget. Aku tuh, udah mikir. Kalau udah mikir positif dan negatif juga kan? Tentu. Aku lumayan pemikir sih. Karena kan tadi kan, enggak gampang gitu untuk, resign dari pekerjaannya udah sangat stable. Rollnya juga udah bagus banget, benda manajer. Untuk start something gitu kan ya. Jadi aku tuh dulu udah punya backup plan-nya lumayan banyak. Kayak, oke kalau ini kenapa-kenapa. Aku ngerasa minimal banget. Kayaknya aku bisa deh jadi cici-cici online shop gitu loh. Kayak, yaudahlah aku ambil barang, aku jual aja di online. Atau seunggahnya ya, aku ngerasa aku bisa daftar kerja lagi. Oke, masih produktifkan umur kita ya. Jadi aku bener-bener tidak menutup kemungkinan sih. Sama yang ketika jadi content creator. Ya kan siapa tahu bisa gitu. Kayak dulu kayak, yaudahlah kayaknya bisa. Jadi, wah, iya sih. Tapi itu langkah yang cukup beresiko juga ya sebenarnya. Tapi ada enggak sih, bantuan dari orang tua misalnya, mengenai pembiayaan ya khususnya? Kalau pembiayaan enggak. Berarti emang pure model dari kamu semua ya? Karena modelnya kecil banget kan aku. kan pertama, modelnya tuh cuma Zoom. Bayar Zoom Pro untuk bikin webinar. Dari situ kan akhirnya diputerin untuk apa namanya? Pemasukannya diputer. Intern. Kalau sampai sewa tempat gitu loh. Oh, sekarang. Nah, kalau sekarang, puji Tuhan itu juga muterin. Karena kan, kalau awalnya yang dari kelas-kelas itu, ya lebih ke untuk operational yang kayak bayar tim apa segala macam kan. Tapi karena kita ada Haloka Kreatif juga, tadi yang lebih ke consultancy, nah itu kan secara revenue lebih besar. Oke. Ini yang kita puter untuk sekarang udah bisa sewa kantor, puji Tuhan. Di Haloka Kreatif itu, apa aja brand yang sampai sekarang masih di handle? Di handle. Jadi, kalau di Haloka itu, kita kebanyakan handle-nya company yang kayak second generation, yang kemudian mereka pengen go digital. Nah, jadi ada salah satu perusahaan jewelry di Magelang. Gede banget di Magelang. Udah 105 tahun, jadi generasi keempat yang handle. Namanya Hakamustika Gold. Kalau ada yang tahu, komen ya. Itu kita handle udah mau 2 tahun. Terus yang satunya lagi, air mineral dalam kemasan. Lokal dari Cirebon. Tapi sekarang udah ada di Jakarta juga. Ada di Bandung juga. Itu namanya Mount Toya. Oke. Jadi mereka ini brand-brand lama ya sebenarnya ya. Terus mau menyerahkan sepenuhnya gitu. Tukahannya gimana sih mereka? Kebanyakan mereka itu jago banget untuk bikin produk yang bagus menjawab kebutuhan konsumen gitu ya. Nah, tapi memang butuh bantuan dari sisi tadi strategi branding-nya kayak gimana ya. Karena kalau misalnya kayak second generation company gitu, biasanya awalnya pasti yang kayak strong-nya itu di traditional channels. Untuk masuk ke digital-nya seperti apa ya. Untuk kita nih bisa create community-nya kayak gimana. Nah, itu yang biasanya kita bantu dari sisi komunikasi sama building brand digital presence-nya sih. Kebanyakan seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut kamu kan berarti kan penting gimana caranya membangun branding ini ya. Mau sebagus apa produknya tapi kalau nggak bisa branding ya sama aja gitu kan. Penjualannya juga nggak bisa naik atau gimana. Nah, menurut kamu personal branding itu sepenting apa? Dan apa sih personal branding? Oke. Ini berarti lebih ke personal founder-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya personal branding itu memang sekarang tuh cukup penting ya. Karena kita sebagai konsumen kita refleksi sebagai konsumen aja deh. Kita kayaknya ngerasa lebih bisa percaya atau deket sama brand-nya saat kita tahu siapa sih sosok di belakangnya. Oke. Karena nature-nya manusia kita percayanya tuh sama orang lain. Kita percayanya sama sosok gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, jadi personal branding penting dibangun ya? Penting untuk dibangun untuk bantu sebenarnya nge-accelerate tadi. Untuk nge-accelerate awareness-nya, untuk nge-accelerate credibility-nya. Karena kalau misalnya personal branding foundernya ini strong dan credible, maka bisnis yang dibangun juga jadi lebih mudah dipercaya kan. Gitu ya, oke. Betul. Tapi ada hubungannya nggak kalau misalnya kayak ke brand-brand yang honey handle itu, berarti kamu juga bangun personal branding mereka atau? Oke. Tergantung. Kalau misalnya founder-nya mau, biasanya kita akan bantu bangun juga personal branding foundernya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau, nggak apa-apa. Berarti khusus ke brand-nya aja nih. Khusus ke brand-nya aja. Tapi, bisa nggak sih bangun personal branding yang bagus gitu ya? Walaupun misalnya di social media seperti ini, tapi sebenarnya aslinya nggak seperti itu. Oke. Nah, itu apakah nantinya membawa dampak yang positif ke depannya untuk misalnya untuk masa depan gitu, untuk karir atau untuk apa? Nah, itu makanya kenapa kalau di Haloka, tadi kan kita juga sering training ya tentang branding, salah satunya personal branding. Kita tuh bedain antara bangun personal branding dan pencitraan. Bedanya sebenarnya cuma, kalau kita, kita bedain. Bedanya cuma satu kata, personal branding itu adalah kegiatan mengelola persepsi, kalau misalnya pencitraan itu adalah kegiatan memanipulasi persepsi. Oke, mengelola sama memanipulasi? Benar. Kalau mengelola, berarti sebenarnya sesuatu yang udah kita punya. Cuma kita atur mana yang mau yang kita tampilkan, karena kita rasa itu bisa bermanfaat buat orang. Kayak di enhance lagi gitu ya. Betul. Tapi kalau memanipulasi, menciptakan sesuatu yang gak ada. Iya, elusi. Jadi, sebenarnya bahayanya kita tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang kita katakan atau apa yang kita klaim kita bisa lakukan. Jadi misleading, jadinya malah takutnya merugikan orang lain. Oke, tapi apakah dengan good personal branding ini bisa membawa karir yang baik gitu misalnya? Menurut aku bisa. Karena personal branding itu dulunya namanya adalah reputation management. Basically personal branding itu reputasi aja gitu kan. Kayak reputasi kamu, credibility kamu, sepak terjang kamu sebelumnya udah ngapain. Kayak kamu kerja sama si A bisa diandalkan gak sih? Projeknya beres gak sih? Oh berarti kamu punya personal branding bisa diandalkan bertanggung jawab. Reputasi itu sama dengan personal branding. Kalau nanti dituangkan ke apa social media untuk ditampakkan ke publik itu tuh. Gimana sih cara strateginya gitu? Kalau di social media sebenarnya mindsetnya adalah sharing. Gitu. Jadi kan banyak yang mengkaitkan personal branding itu sama dengan ya harus bikin konten. Ya. Bener gak bener sih. Tapi utamanya adalah sharing. Jadi kamu aku selalu bilang bangun personal branding itu harus karena kamu ngerasa ada sesuatu dalam diri kamu yang kamu pengen luapkan. Bener. Kayak kamu ngerasa ih kok ini bermanfaat banget buat aku ya. Aku pengen orang lain juga ngerasain manfaat yang aku rasakan. Jadi spiritnya tuh sharing. Membagikan ya. Bener. Berbagi gitu. Bener. Kamu pengen ini bisa bermanfaat buat orang karena kamu udah ngerasain ini bermanfaat banget buat aku. Oke oke. Jadi sebenarnya simple ya. Simple. Jangan dijadikan beban bangun personal branding itu tuh. Utamanya sharing. Atau misalnya kayak kita anak kosan. Kita ketemu makanan di akhir bulan ini yang enak dan harganya affordable banget. Kita happy. Ya udah kita share aja. Aku happy banget nih di daerah kalau temen-temen di daerah kemanggisan ini harus banget. Oh dari ini kayak gini. Iya kan. Tapi mungkin lama-lama orang jadi inget kayak wah kalau dia sering banget nih sharing makanan yang cocok untuk anak-anak kosan di area kemanggisan. Jakarta Barat. Gitu ya. Iya. Berarti ada niche-nya masing-masing orang. Bener. Pokoknya share dari kelimpahan kamu. Di dalam diri. Iya ya. Bener-bener. Tapi good personal branding ini bisa bantu kita punya banyak koneksi gak? Bisa. Banget. Contoh. Misalnya contoh ini ya. Contoh ini. Relief-nya. Honey gimana? Aku itu banyak banget kenal ketemu sama orang yang aku yakin aku gak bakal bisa ketemu mereka di dunia nyata kalau aku gak pernah sharing atau bawa personal branding aku secara online. Waktu awal-awal Halo Katoks gitu ya. Kita bikin webinar. followers kita masih 500 gitu. Itu puji Tuhan kita bisa invite ke Ernest Prakasa. Ernest Prakasa. Untuk sharing. Dan dia mau ya. Dan dia mau dan kalau itu kan kayak yaudah gitu kayak berarti modelnya keberanian kamu aja untuk approach dia kan sebenernya. Bener. Tapi memang waktu itu sempat ke Ernest datang ke acara kantor foto bareng. Terus yaudah tapi aku DM aku bilang ya tadi aku ngerasa bersyukur banget kelimpahan aku adalah aku happy banget nonton filmnya ke Ernest apa yang dia sharing. Apa tuh filmnya yang mana tuh? Susah Sinyal. Oh aku juga nonton sepertinya. Jadi aku kasih tau ini menurut aku relate banget hubungan sama mamanya kayak gimana-gimana. Nah terus aku sharing kebetulan dibalas ya bener next stepnya adalah pede aja berani aja. Berani aja berarti. Kok btw aku lagi bangun ini nih kayak e-learning community platform aku rasa kan kok storytellingnya bagus banget tuh. Boleh gak ya sharing ke temen-temen tentang storytelling. Begitu ceritain lah waktu itu kan kayak soalnya banyak waktu lagi COVID-19 yang akhirnya mau bikin bisnis dan mungkin mereka butuh untuk story tale. Butuh untuk dibimbing ya jatuhnya ya. Betul. Terus puji Tuhan ya mau. Kayak gitu. Jadi mulai dari situ jadi personal branding terbangun menghubungkan dengan koneksi. Betul. Jadi makin besar ya jaringan itu. Ya itu karena mungkin ya sering sharing aja. Gitu kan. kalau aku gak pernah sharing oh aku lagi bangun dengan haloka ya kan dan haloka kita visinya pengen bantu orang untuk bisa contribute positifly gak akan ada yang tahu dan gak akan ada yang relate. Gitu sih. Oke. Tapi sejauh ini dari mulai corporate ya kan bekerja di salah satu perusahaan besar itu kan menjadi brand manager lagi itu kan apa sih jabatan yang bergensi jatuhnya ya. Terus abis itu bikin bisnis sendiri jadi entrepreneur ini ada gak sih koneksi atau ordal kalau Hani sendiri itu penting gak sih menurut Hani untuk memuluskan karir kita kan saat jatuhnya. Iya, 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 iya penting sih sebenarnya ya oke nyebutin mungkin ordal lah ya tapi basically ordal versi aku adalah orang yang mereka itu kenal kita mereka tahu kita dan tahu apa sih yang menjadi keresahan atau visi kita sebenarnya kayak gitu dan orang dalam itu sangat bisa diusahakan. Orang dalam itu sangat bisa diusahakan ya? Sangat bisa diusahakan. Kenalan, kita datang ke networking event, datang ke acara webinar dan tadi keberanian aja gitu kayak eh aku ngerasa konten-konten kamu very inspiring for me. Kayak gitu aja tadi based on apa yang kita rasain kalau dia juga bisa relate jadi bisa temenan, kenalan. Nah itu kan sebenarnya network kan? Iya bener jadi ordal itu network ya kalau buat kamu ya berarti ya? Ordal itu adalah network yang baik gitu yang beneran tadi tahu kita keresahan atau value kita apa sih. Terus kamu diangkat gitu maksudnya dibantu untuk membukakan jalan yang lain. Benar, jadi dia bisa offer ke kita opportunity yang sesuai dengan apa sih yang jadi strength kita. Oke. Itu adalah ordal. Selain Ernest Prakasa siapa lagi yang aduh banyak banget nih. Dan bisnisnya Hany ini yang akhirnya kok bisa membukain jalan ke sini? Eh ternyata dia kenal ini gitu. Aku banyak banget dapet ordal dari ngajar webinar di kampus. Di kampus? Jadi teman-teman university student yang dulu mereka masih kuliah dan denger aku ngajar ngisi di kampusnya itu semua ordal aku. Begitu mereka masuk ke kantor kayak Ci kantor aku lagi butuh nih untuk training ini Cici mau ngajar gak? Kayak gitu. Iya bener-bener. Jadi itu ordal tuh kadang-kadang it could be anyone gitu loh yang tadi gak cuman orang yang punya jabatan di suatu perusahaan tertentu tapi siapapun bisa jadi ordal gitu ya. Banget. Aku malah job pertama aku tuh datangnya dari kayak gitu kayak teman-teman university student yang udah kerja gitu. Yang akhirnya mereka kerja dan yaudah aku dimasukin ke kantornya. Itu ordal aku banget. Dan direferensikan untuk mengisi acara gitu ya. Akhirnya dari situ terbuka lagi opportunity yang lain. Terima kasih ya. teman-teman ordal aku. Bener-bener. Dari anak-anak kuliah ya pada kamu ya. Oke. Dari volunteering events, activities, kayak gitu-gitu. Oke. Nih terakhir nih. Mungkin bisa ngasih apa sih tips-tips ke anak-anak muda ya kan di luar sana yang mau bikin bisnis sendiri terus gak punya ordal. Kayak gimana? Bikin. Modalnya apa modalnya? Carilah ordal tersebut. Carilah ordal. Jadi kalau sama ini ordal ini dilegalkan ya. Boleh banget. Kayak aduh ordal itu tuh bener-bener kamu bisa sesimpel connect ke alumni. Gitu. Kayak kamu kuliah di mana, kamu ada kakak alumni, kamu lihat dia kerja di sini nih. Yaudah build network gitu. Kayak kenalan, perkenalkan diri kamu, kasih tau kamu tadi lagi melakukan apa dan pengen citi-citanya ngapain. Kalau gak dibalas gimana? Ya gak apa-apa juga. Namanya juga usaha. Iya bener-bener. Cari yang lain lagi gitu ya. Cari yang lain lagi. Sebenarnya kayak minta arahan ke mereka tuh gimana sih? Mungkin sharing caranya. Misalnya nih, beasiswa ya gak sih? Nanya-nanya ke yang udah pernah dapet beasiswa dan lain-lain. Itu juga bisa kan? Bisa banget. Dan kadang-kadang yang kita dapet itu mungkin bukan opportunity atau kesempatan ya. tapi beneran kayak genuine relationship gitu. Aku banyak banget orang-orang yang akhirnya jadi mentor informal aku lah yang, oh aku tau nih kalau aku pengen konsultasi tentang kreatif aku akan connect dengan orang ini. Kalau misalnya aku butuh konsultasi tentang finance corporations aku udah tinggal one whatsapp away. Itu aku nanya aja gitu ya. Benar. Jadi, genuine connections itu jauh lebih penting sih menurut aku ya. Nah tadi kalau untuk teman-teman yang mau bangun bisnis kalau dari aku pribadi sebenarnya yang pertama yang perlu dipersiapkan itu lebih ke diri kita sendiri. Make sure kayak kita nih tadi tau apa yang kita mau. Karena orang banyak mau menurut aku ya orang banyak mau gak apa-apa. Yang penting dia tau apa yang dia mau. Yang susah itu orang yang gak tau dia maunya apa. Oke. Berarti kalau gak tau maunya apa cari dulu tau. Cari tau. Kayak mau bikin bisnis atau kayak aku mau iya mau bikin bisnis bikin bisnis apa sukanya apa. Apa ya? Apa aja deh yang cepat kaya susah. Gak boleh ya. Susah. Karena banyak banget gitu ya caranya. Itu kan ujung akhirnya kamu harus bisa nikmatin prosesnya yang itu harus dicari tau. Nah konsistensi komitmen itu sebenarnya prosesnya yang susah untuk dijaga ya. Benar. Jadi gimana caranya tau dulu niche diri kita apa untuk nantinya membangun bisnis. Betul. Terus baru cari-cari order yang di lingkup itu juga gitu ya. Betul. Start with what you have sih. kayak balik lagi aku dulu benar-benar mulai dari sesuatu yang aku bisa aku suka dan dekat dengan aku. Marketing. Oke. Karena memang bidangmu gitu kan. Aku kuliahnya disitu aku kerjanya disitu temen-temen aku lingkungannya semua brand team yaudah let's start dari situ dan ternyata itu bisa bermanfaat buat orang lain kan. Itu senangnya double tuh. Buat tau apa yang kita lakuin itu ternyata hidup aku berguna ya gitu kayaknya oh ternyata hidup saya ada faedahnya. Iya-iya dan ternyata banyak juga orang yang pengen tau itu gitu dan belum tau masalah. Nah ini kita dari Medcom nih ada ada games. Oke. Biasanya namanya Rapid Question. Oke. Jadi aku ada lima pertanyaan jadi aku tanya ke Hani ini A atau B gitu langsung Hani sebut ya. Oke. Oke. Ini aku kayaknya gak baca ya. Jadi ini spontan aja ya. Oke. Oke. yang pertama beli skin care pake duit sendiri atau duit pesan? Pake duit sendiri aja deh. Duit sendiri ya. Jadi gak butuh approval ya kan. Pokoknya kalau suka gak usah ngejelasin. Beli aja. Pokoknya tiba-tiba udah ada gitu. Iya-iya bener-bener. Beli sendiri aja. Beli sendiri bener. Lulus kuliah kerja dulu atau langsung bisnis? Lulus kuliah kerja dulu. Kerja dulu ya. Cari pengalaman. Bener. Dan orang dalam. Yang membuka koneksi. Satu kantor itu harus kamu jadikan orang dalam kamu kalau bisa. Karena satu orang punya jaringannya masing-masing kan. Bener-bener. Oke. Yang ketiga. Invest di saham atau property? Saham. Di saham ya? Sampai sekarang juga main? Sampai sekarang aku naruh di saham tapi blue chip. Oke. Gitu. Jadi banyak juga ya kamu nih apa sih namanya? Apa bisnisnya? Pokoknya gak cuman ini doang gitu ya. Sebenernya lebih kalau ke property kan modalnya agak besar banget ya. Kalau saham kan yaudah bisa nyicil nabung setiap bulan beli-beli-beli-beli. Jadi kalau sekarang masih di saham. Tapi aku memang tipenya pegang yang blue chip biar gak deg-degan. Iya, iya, iya. Oke. Property iya sih memang modalnya besar. Modalnya besar. Me time nonton Netflix atau nonton seminar business? Uh, nonton Netflix dong. Gak nonton seminar business? Enggak, enggak, enggak. Oke. Berarti gak segitunya banget ya. Benar. Masih Manusiawi lah. Benar, dan maksudnya aku ngerasa banyak banget dapet inspirasi dari nonton Netflix sih actually. Nah, benar tuh. Banyak banget. Apalagi kan kayak yang baru-baru ini ada culinary class wars. Nah, iya itu yang lagi hits tuh. Dan itu banyak banget inspirasi tentang branding, personal branding chef-nya. Tentang cara gimana negara sebelah bisa mengkurasi program sekeren itu tuh menurut aku very inspiring. Oke, iya, iya. Benar-benar. dan kayak film-film drama Korea, kayak apa, Itaewon Class. Menurut aku tuh ya, itu kan juga tentang bisnis kan? Tentang bisnis dari dia nol sampai dia punya kafe atau restoran ya kalau gak salah. Benar. Jadi Netflix cari film-film yang menginspirasi ya. Betul. Oke. Feeling atau thinking? By the end of the day aku lebih ke thinking. Thinking, pemikir ya. Benar. Dan mungkin karena role aku sekarang kali ya sebagai founder dan juga CEO lebih banyak harus mau gak mau harus lebih ke thinking. Karena perasaan itu maksudnya apa ya? Perasaan itu valid semuanya. Cuma by the end of the day ngambil keputusannya tetap harus yang benar. Walaupun kadang-kadang tidak menyenangkan orang. Ya, oke, oke. Ada gak pesan-pesan untuk teman-teman di sana yang mungkin sekarang lagi nyari kerja atau sekarang udah punya kerjaan tapi kok gak susah passion gitu misalnya. Oh, oke. Ada gak sih? Pertama, kalau nyari kerjaan kita di Haloka lagi hiring. Oke. Langsung aja cek di Instagramnya halokatoks atau halohani Instagram aku. Terus, kalau misalnya lagi mau cari kerjaan yang tidak sesuai dengan passion. Aduh, menurut aku juga sama lagi aku tuh tipe orang yang untuk kamu bisa ngejalanin passion kamu tuh by the end of the day kamu butuh modal. Oke, modalnya? Iya, itu. Maksudnya untuk kamu bisa menjalani passion kamu biasanya kamu tuh butuh ada rasa safety net-nya dulu bahwa oh, penghidupan aku nih udah aman. Iya kan? Butuh modal ya sebenarnya ya? Butuh modal. Untuk meyakinkan diri sendiri paling gak. Iya, karena kan kalau in my head ya jalanin sesuai passion itu misalnya nih kayak aku di Haloka ah, ada klien mau bayar aku tapi aku gak suka bisnisnya aku gak ambil. Itu kan passion dan idealis ya. Semi idealis kan. Nah, tapi kalau namanya awal-awal mau cari kerja menurut aku dicoba dulu semuanya tuh gak apa-apa. Oke. Karena tahu apa yang kamu gak mau itu sama pentingnya kayak tahu apa yang kamu mau. Oke. Tahu apa yang kamu gak suka itu sama pentingnya kayak tahu apa yang kamu suka. Gimana caranya kamu tahu kamu gak suka atau kamu suka kalau kamu gak pernah coba. Oke, benar. Dan harus dicoba. Passion itu tuh gak turun dari langit. Passion itu gak kamu bangun tidur. Wah, saya passionate tentang branding hari ini. gak passionate itu karena kamu udah coba kamu jalanin kamu ngerasa ada impactnya dan kamu mau ngejalaninnya terus. Kayak gitu kan. Jadi yang penting kalau awal-awal kerja disadari ini sebenarnya sesuatu yang aku suka atau enggak aku bisa atau enggak kalau gak suka gak apa-apa. Kira-kira cari tahu apa yang kamu suka selanjutnya. Oke. Jadi kerja tuh coba aja. Coba aja ya apapun yang ada di depan mata coba aja karena butuh modal. Dan kumpulin modal jadi benar one day kamu pengen jalanin bisnis sendiri yang sesuai sama idealis dan passion kamu. Sesuai dengan ritme kerja kamu. Kamu tidak nyusahin orang. Nah kan. Kita kan gak mau nyusahin orang dong. Kalau udah gede udah bisa kerja sendiri ya pengennya mandiri. Mandiri. Benar. Realisis banget lagi aku. Iya tapi memang benar sih. Jangan karena gak sesuai passion terus langsung resign terus lontang-lontu gak tahu gak ngapa-ngapain belum dapat kerjaan selanjutnya. Survival mode lah. Semua ada semua ada fasilinya. Dijalanin aja. Jangan jangan pengen ngeskip proses. Menurut aku itu bagian dari proses untuk oh ternyata aku gak cocok ya kayak gini. Tapi walaupun gak cocok kamu bertanggung jawab gak? Kamu tetap selesai dengan sebaik-baiknya gak? Itu kan yang dibentuk karakter. Nah karakter itu ya sebenarnya yang penting nantinya untuk kalau kita ketemu koneksi atau ordal itu dipercaya atau enggak. Benar. Benar banget. Oke. Oke sekian dulu obrol-obrolan soal bisnis dan marketing personal branding ini. Semoga bermanfaat buat yang menonton. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.